Selamat malam, shalom, puji nama Tuhan, malam hari ini kita kembali berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, tema yang akan kita gumuli sepanjang minggu ini, yaitu dia yang akan menyeberangkan engkau. Bapak ibu saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, jaminan keselamatan. Kita orang-orang raja, khususnya orang-orang tua dulu dalam masa memeluk agama Aluk Todolo. Ketika orang tua meninggal, mereka dipotongkan kerbau. Benar ya, sebagai menurut informasi yang kita dengar, itu sebagai kendaraan menuju ke, apa merah disangkan nih, puyah. Ya, jaminan untuk menuju ke sana. Ya, itu menurut kepercayaan Aluk Todolo. Jadinya, mungkin saja ketika ada orang meninggal, khususnya di Toraja, yang tidak dipotongkan kerbau, karena aku ambela-bela lelana, ya, lama baru sampai, katanya, itu menurut kepercayaan Aluk Todolo. Tetapi kita sebagai orang Kristen, apa jaminan keselamatan kita? Mari, Bapak Ibu kita perhatikan Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai 7 ini dilatar belakangi oleh penghukuman Tuhan bagi Yehuda. Baik karena kekalahannya dari Asyur maupun saat Yehuda jatuh ke tangan Babel. Keadaan Yehuda waktu itu tanpa harapan, ya, mereka terbuang jauh dari hadapan Tuhan. Baik Allah yang menjadi simbol kehadiran Allah, dihancurkan sehingga tinggal puing-puing saja. Keadaan Yehuda tanpa harapan, tidak ada yang dapat menolong mereka. Ila-ila yang mereka sembah, itulah yang membuat mereka berhianat dari Tuhan. Ternyata tidak dapat menolong mereka. Berbagai pertanyaan muncul. Dimanakah Tuhan, masihkah Tuhan mengasihi Yehuda? Keadaan Yehuda tanpa harapan ini, ibarat tanaman yang sudah layu, hampir mati. Nubuat Yesaya ini, khususnya yang kita baca, menjadi air dan pupuk. Yang membuat tanaman tersebut kembali memunculkan tunas kecil, lalu menjadi hijau, segar, dan hidup kembali. Di masa inilah Yesaya menyampaikan nubuatan Tuhan. Yaitu Tuhan menghukum Yehuda, tetapi tidak membinasakan mereka. Tuhan memulihkan Yehuda dengan membawa mereka kembali. Yang terserah ke ujung bumi akan dikumpulkan kembali. Tuhan akan melindungi dan Tuhan akan menyelamatkan mereka. Mari kita perhatikan ayatnya yang ketiga. Ayatnya juga yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Betapa luar biasanya perlindungan Tuhan. Sesudah Ia memulihkan umatnya, seruan jangan takut menjadi penegasan kehadiran Allah. Ada dua alasan. Mengapa Tuhan menghimpunkan kembali Yehuda? Yaitu, satu, karena Yehuda adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Dan yang kedua, karena Yehuda berharga di mata Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Seberapa kita juga mungkin pernah, bahkan seringkali melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti yang dilakukan Yehuda. Berhianat dari Tuhan. Tetapi apakah Tuhan membiarkan kita jatuh, terus menerus dalam dosa? Ternyata tidak. Tuhan memakai orang-orang di sekeliling kita untuk menegur, untuk menasehati, agar kita kembali kepadanya. Karena apa? Karena kita adalah milik Allah dan kita berharga di mata Tuhan. Jadi poin yang pertama adalah karena kita berharga di mata Tuhan. Mengapa Tuhan mau memulihkan keadaan Yehuda? Karena mereka berharga di mata Tuhan. Mereka adalah kepunyaan Allah sendiri. Begitu juga dengan kita. Seberapa kita jatuh, jauh dalam dosa. Tuhan tidak membiarkan kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Jangan pernah berkata, oh apa, aku dikaga ikuteta. Eh bang, aku na. Saya tidak punya kelebihan apa-apa. Tidak seperti si A dan si B. Tidak Bapak Ibu. Kita semua berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita disebut orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Ada berkat Tuhan yang disediakan oleh Tuhan. Mari kita perhatikan ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia aku ini mengasihi engkau. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya wamu. Di awal kita sudah dengarkan tadi bahwa Yehuda sudah tinggal dalam keterpurukan tanpa harapan. Tetapi karena dia berharga di mata Tuhan. Tuhan memberikan berkat. Disediakan oleh Tuhan. Memberikan manusia sebagai gantinya dan bangsa-bangsa sebagai gantinya wamu. Betapa kita sungguh bersuka cita. Karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Seruan Tuhan. Di ayat yang ke 1 bagian B. Jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu engkau ini kepunyaanku. Ada dua kali kata jangan takut dalam bacaan kita ini. Dan di dalam Alkitab banyak sekali jangan takut. Itu berarti bahwa dalam kehidupan keberimanan kita jangan pernah takut. Ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Seruan Tuhan jangan takut dalam ayat 1 B dan ayat yang ke 5 A tadi. Bukanlah seruan untuk hidup nekat. Wah karena Tuhan bilang jangan takut. Ya serang aja. Ya kan? Tabrak aja. Tidak. Bukan untuk hidup nekat. Atau cara mati secara konyol. Tidak Bapak Ibu. Tetapi seruan jangan takut mengandung seruan. Agar kita mau bertanggung jawab. Menata hidup menurut kehendak Tuhan. Menyerahkan hidup untuk dipulihkan oleh Tuhan. Serta menjalannya dengan iman bahwa Tuhan lah pemelihara hidup kita yang berharga ini. Jadi poin yang kedua jangan pernah takut. Karena Tuhan kita tetap menyertai. Ada di ayat 2 dan ayat 5 tadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ia yang melindungi Yehuda kita percaya juga. Bahwa ia pun akan melindungi dan menyertai kita. Di tengah seribu satu macam pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini. Dia yang akan menyeberangkan kita ke tempat yang aman dan damai seperti tema kita. Tuhan berjanji untuk menyertai dan menuntun melintasi sungai dan melintasi melewati api. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa takut. Di ayat yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini janji Tuhan bagi kita. Makanya jangan pernah takut. Sedang nala apoi banget syaki api, nah. Melalang kita, apa lagi? Itu kiasan. Bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi. Olehnya itu, jemaat kekasih Tuhan, mari kita mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Sebab dialah yang memiliki kekuatan yang maha dasyat dan tak terbatas. Allah menjaminkan keselamatan bagi kita di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat. Kita terbatas, tetapi Tuhan kita tidak terbatas. Olehnya itu, kita sebagai umat Tuhan di masa kini dan di sini. Jaminan keselamatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Yaitu Yesus Kristus lebih besar dari apapun. Dan tak satupun yang dapat merebut kita dari tangan Bapak. Mari kita jaga itu. Dan biarlah roh kudus yang akan memampukan kita untuk menjalani hidup ini dengan berbagai tantangannya. Roh kudus menjadi jaminan yang akan menyertai kehidupan manusia. Bahkan dia ada di dalam kita. Kuasa dan kasih Allah melampaui segala apa yang ada di dunia. Jangan takut. Jalani hidup anugerah Tuhan ini dengan penuh kepercayaan. Bahwa Allah ada beserta kita. Tahun 2022 masih misteri bagi kita. Kita baru berada di hari yang ke sembilan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Seperti tema kita hari ini, dia yang akan menyeberangkan engkau. Akan tetap ada bersama dengan kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Amin.